Kasus korupsi PT Timah yang menyeret suami aktris Sandra Dewi yakni Harvey Muis yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah, kini menjadi perbincangan. Bagaimana tidak selesai kasus tersebut menjuat dan menyeret suami Sandra Dewi, pernyataan Mahfud MD juga kembali menjual. Mahfud MD pernah menyebut bahwa mantan ketua KPK Abraham Samad mengatakan setiap warga Indonesia bisa mendapatkan penghasilan 20 juta rupiah per bulan. Hal itu bisa didapatkan tanpa bekerja apabila sektor tambang tidak dikorupsi. Saat itu Mahfud MD mengutip pernyataan Abraham Samad yang pernah melakukan diskusi dengan seorang ahli dari Amerika Serikat yang mengisahkan celah korupsi tahun 2013 hingga 2014. Adapun pernyataan tersebut pernah disampaikan Mahfud MD dalam Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam pada April 2023 lalu. Terkini Mahfud MD mengaku tak habis pikir selesai menerima informasi tersebut. Adapun eksmenko Polhukam itu mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah masuk taraf gila. Sebagai informasi Kejaksaan Agung mengatakan kasus korupsi PT Timah yang menyeret Harvey Mois dan sejumlah sosialita lainnya terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019. Direktur Penyedikan Jam Pitsus Kejagung Kuntadi menyatakan bahwa Harvey bersama dengan eksdirektur utama PT Timah Mohtar Riza Pahle Vita Brani atau MRPP mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kasus ini sekira tahun 2018 hingga 2019, Harvey berperan sebagai pihak yang mengumpulkan para penambang ilegal. Selain itu turut mengakomodir agar dapat diterima oleh PT Timah TBK. Kemudian suami Santra Dewi itu pun juga menghubungi Direktur Utama PT Timah TBK. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!